Hai kembali dengan MrSmile2000 kita akan kembali ke preview dari Sony Z5 compact oke nantikan tayangan selanjutnya see you akhirnya saya kembali setelah agak sedikit kepanikan tadi kita butuh sekitar sekitar 7-8 detik untuk kembali ke ini saya pikir agak error ya maklum namanya sampai second kita coba fast speakernya oke speaker kanan oke speaker key oke saya udah coba earphone earphone juga tadi berjalan dengan baik juga microphone saya udah coba second microphone segala macem sampai Hai sampai flash LED mengalah Oke yang lainnya sampai NFC pun oke enggak ada masalah selanjutnya segala macem nah selanjutnya saya coba ya hai oke oke saya rasa cukup untuk Sony Xperia Z5 ini masih worth it ya masih cukup bagus untuk dijadikan HP walaupun disebutnya second atau bekas dari tahun 2015 di Jepangnya keluar sampai disini sekitar 2019 kurang lebih 3-4 tahun masih worth it karena walaupun ada sedikit lecet-lecet-lecet di bezelnya termasuk pemakaiannya cukup bagus cukup mulus saya bilang dan pemakaiannya mungkin ya mungkin pakai kurang lebih setahun dia bosan dia di bual atau dijual ya begitulah namanya nasib tapi kalau saya sih tipikal lebih sayang kepada HP tapi HPnya sudah mati dan dan masih pakai lagi sekian review dari saya Mister Smart 2000 semoga baiklah saya rasa cukup review saya dan Mister Smart 2000 untuk Sony Xperia Z5 NTT Docomo yang saya rasa masih cukup baik pakai untuk Indonesia saat ini di next review semoga saya bisa memberikan kalian review yang lebih baik dan lebih berkualitas saham smile keep on watching jangan lupa subscribe like dan share ya terima kasih sampai jumpa selamat menikmati